Berbagai gagasan terkait program-program partai dirumuskan dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Perindo di hari kedua Satu Siang. Program unggulan seperti bantuan gerobak UMKM dan pemberdayaan petani serta nelayan menjadi prioritas yang harus dikembangkan oleh para kader mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat paling bawah. Inovasi menjadi kunci agar implementasi dari program-program tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipyo memberikan arahan kepada para kader untuk berjuang dengan turun langsung melayani masyarakat. Program-program baru juga akan dilakukan sebagai langkah Partai Perindo menyentuh semua aspek kehidupan. Memperbaiki program yang sudah ada itu yang pertama, program gerobak, program pertanian, terus terkait dengan nelayan, program lainnya lah macam-macam, ada olahraga juga. Ada juga yang terkait dengan pengobatan, ada program pemberdayaan dan pembangunan pesantren nanti kita akan lakukan juga, disamping program baru juga. Tapi yang jelas, program yang kita bangun itu konsisten dengan perjuangan kita, membangun masyarakat khususnya yang belum siap atau belum aban. Dalam propibnas yang dikelar selama tiga hari ini dibahas pula beberapa agenda lain. Di antaranya pemaparan keorganisasian, pengkaderan, verifikasi, dan laporan dari masing-masing Dewan Peminung Wilayah serta sayap-sayap partai. Yang pertama adalah partai ini harus membangun infrastruktur dan struktur ke tingkat yang paling bawah. Yang kedua adalah terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Nah yang ketiga adalah kita ingin membangun sebuah program kesejahteraan. Lewat organisasi yang kuat, otomatis apa yang menjadi perjuangan dari partai Perindo membangun Indonesia yang sejahtera melalui program-programnya akan cepat terrealisasi. Partai pun menjadi besar dan tak hanya dikenal, namun juga dicintai oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.